Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Balik lagi di Opini obrolan pagi ini Pemirsa masih dengan tema yang sama yaitu mengenal profesi welder dan masih bersama dengan Bang Nasti Bang Nasti kita lanjutin lagi nih ngobrol-ngobrolnya mengenai welder atau lebih dikenal dengan tukang las ya Bang Ini kalau kita bahas mengenai peluang pasar nih Bang Dari tahun awal-awal abang buka sampai sekarang di 2024 Sempat terkendala pandemi juga sampai sekarang tapi tetap bertahan Itu gimana Bang mengenai pasarnya sekarang? Alhamdulillah pasar untuk dunia las ini lumayan cukup baik Karena berkembangnya perumahan-perumahan baru Itu menambah juga kemungkinan kami untuk mendapatkan pekerjaan Tapi tantangannya juga tak luput dari pasar bebas Ketika luar negeri itu katakanlah China lah yang sering kan Produk-produk China masuk gitu ya? Mereka ini kan dulu saya pernah juga ditanya apa tantangannya Saya pikir nanti ada tantangan ke depan itu China ini bisa membuat jendela sekaligus teradis Ya langsung kan Jadi ini yang bakal mematikan kita nanti ketika kita gak berinovasi Dan juga gak mau bersaing harga Karena sekarang aja udah ada Dulu contohnya belum ada Dulu pintu-pintu WC aluminium itu Dia pabrikan itu hanya membuat dari piber Waktu itu kan Kita bisa membuat dari aluminium Bahannya dari mereka sebenarnya Berjalannya waktu mereka membuat juga Dari bahan aluminium Pabrikan Oh ya sekarang sudah ada ya? Ya lebih rapi Lebih packingnya lebih bagus Dan dia harganya Bukan miring ya? Bukan miring lagi 50% dari harga yang kami jual Ya harganya Tapi memang ya ketika Kami banyak temukan di lapangan Ya kualitasnya kurang Karena mungkin kan ya wajar harganya Jadi jauh dari kami kan Cuma mungkin menang di pabrikan gitu kan Packagingnya aja Packagingnya sangat bagus ya Itu yang kita kalah sebenarnya UMKM itu kalah di packaging Dengan yang sudah beredar di luar Nah kami Di usaha last itu Terbantu pandemi juga Kami juga gak terlalu Hancur-hancurnian Karena orang kan dari Tidak memesan tralis dan pagar Orang memesan rak bunga Oh iya benar Jaman pandemi itu bunga Bunga luar biasa tuh Bunga luar biasa memang Pesanan kami mulai dari orang pribadi Sampai ke depot-depot bunga Itu banyak memang Alhamdulillah Jadi waktu pandemi kami gak terlalu Terimbas seperti itu Karena ada Ada kegiatan lain yang bisa kami kerjakan Jadi Tidak terlalu terkena dampak Dari pandemi gitu ya bang ya Dan mempertahankannya sampai sekarang juga enak Enak alhamdulillah Berarti di Bengkulu juga Ini walaupun Bahan-bahan dari China mungkin ya Dari bahan-bahan yang instan nih Udah banyak nih Tapi untuk orang-orang yang tahu Akan kualitas nih Nah pasti tetap memilih Tempat yang semestinya gitu ya Sama kayak orang buat baju lah kan Baju tempaan sama baju Baju jadi kan beda Produksi sekali banyak gitu kan Seperti itu Ini kalau ngeliat Orang lagi ngelas gitu kan Pasti kayak berapi Api itu sebenarnya panas gak sih bang Penasaran aku ngeliatnya Kayak gitu kan Iya panas Namanya kan Percikan api gitu kan Panas Kalau kita gak terbiasa ngelas Mata itu pedih Bisa berhari-hari Malam itu gak bisa dibuka mata tuh Oh iya bang Apa itu masuk? Gak masuk Jadi asap dari Kawat ngelas itu Itu masuk ke mata Asapnya aja Itu membuat ada Gumpalan-gumpalan pasir Di mata kita itu Oh iya Jadi kalau kita Yang belum pernah sama sekali Kenapa kami Kalau kami lagi ngelas Ada anak kecil Jangan dilihat Atau yang dekat Bukan kami Sombong Kerjaan kami Pengen Jangan dilihat Yang gitu Bukan Tapi memang berbahaya Karena kita juga Walaupun kita yang sering ngelas Ada masa-masanya mungkin Kita teledor kan Tapi karena kita sudah sering Sering sakit mata Dibuat Nah itu jadi kita biasa aja Cuma kalau orang yang Belum pertama kali Dia kepikiran nanti Wah malam ini Kiamat ini Karena mata tuh gak bisa dibuka Kayak ada pasir lengket Di mata itu Percikan dari itu Ya cuma asapnya aja Sebenarnya asapnya itu yang Kayak beracun Kayak gitu ya Asapnya itu yang beracun Jadi Masuk ke mata Membuat mata kita tuh Berpasir Jadi gak Gak mau kebuka sama sekali Itu gimana tuh Membalikannya tuh Dia Ada jeda waktunya Biasanya kalau malam tuh Dari mulai jam 11 malam Kita kena kan Kita sore kan ngelas kan Jam 11 malam Kena sampai Jam 6 pagi Ya Ya kita mau buka Mata tuh Berat ngen Kayak dileket Gitu mata kita Seperti itu Makanya kami Kalau ngelas Ya kalau ada anak kecil Anak kecil ini gak paham nih Iya benar Makanya juga Kalau kita edukasi Kalau misalnya ada orang ngelas Jauh Jangan terkena asap Atau Jangan dilihat Kan matanya Apa Sinarnya itu kan Menyilaukan kayak matahari Bahaya Kalau ke mata langsung bahaya Makanya kami kepakai kecamata Kecamata alas itu Tapi masih sering tuh Abang ngerasain kayak Mata susah dibuka gitu-gitu Ya masih Masih sama saya Masih ya Cuma karena udah terbiasa kan Jadi yaudah gitu ya Karena udah tau gitu ya Kalau orang yang Gak terbiasa Atau pertama kali kena Itu dia merasa Sesuatu yang Apa Mata saya gak bisa dibuka lagi Berarti kalau Mau ngelas itu Safety-nya benar-benar ya Bang Mulai dari baju Itu ya Ya Kalau Harusnya seperti itu Tapi Nah tapi Ya di lapangan nih Banyak liat Kayaknya biasa aja Gitu ya Kalau misalnya kita lihat Orang gak pake kecamata itu Sebenarnya dia bukan Gak Gak mempan Dia itu ketika dia ngelas Dia Micingkan matanya Oh dia nyamping Iya Atau Agak mejam Agak meram Jadi Bukan dia Wah hebat nih orang itu Gak pake kecamata Kita lihat dari jauh kan Aslinya dia itu Mejam Atau Agak Nyampingkan sedikit Karena kalau dia Biasanya gak terlalu yang pakaian panjang Gitu-gitu Makanya idealnya memang dia pake Wear pack Iya Pake helm Nah itu idealnya seperti itu Tapi mungkin susah kali ya Untuk terus Kalau kita pemeriksaan P3K Harus kayak gitu Pakai sepatu harus Pakai sepatu Satu setip Harus Itu kalau orang kayak Gak pake pengaman gitu Bajunya kayak gitu Kalau percikan api Sampai gimana tuh Bolong Bang bajunya tuh bolong-bolong Oh iya Berarti sama kayak Api pada umumnya Iya Kalau yang percikan api tuh Bolong-bolong kita Baju-baju kita Iya Kalau enggak Kalau enggak ini juga Udah Udah gimana gitu ya Ini kalau bahas Tentak kendala Kalau ngelas itu apa sih Bang? Kendala ngelas Hampir gak ada ya Karena Bahan Udah banyak Memang gini Sekarang itu kita Apa Yang agak susahnya itu Semakin Maju zaman Semakin Apa namanya Bahan itu semakin tipis Dan ini Bahan Ya bahan Bahan materialnya tipis Semakin kita untuk Melatih ketelitian kita Atau Kepiawain kita ngelas Iya kan Karena kalau Kalau Konsumen kan Tahunya murah Bagus Kadang gak tau Kualitasnya yang mana yang tebal Yang mana yang tipis Yang mana yang itu Enggak Pokoknya Ada uang kami Seginilah Yang dikerjakan Oke kita kerjakan Nah itu Kalau yang udah tipis Kita susah untuk ngelasnya Iya Karena dia Kena api sedikit Jebol Makanya Kalau udah mulai Apa Belajar Beradaptasi Kita Kelasnya Sedikit-sedikit Nanti ada Dempulnya Seperti itu Oke Nanti kita lanjutin lagi ya Bang ya Sekarang kita jeda dulu Untuk pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di Apini Obrolak pagi